Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Pemirsa mengaku mendapat simpati dan ribuan komentar dari berbagai pihak terkait duet Anies Muhaymin. Salah satunya menyebut SBY dan AHY terkena prank musang berbulu domba. Secara resmi, Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar diumumkan mendampingi bakal calon Presiden Anies Baswedan. Kepastian ini menyakiti hati Partai Demokrat. Deklarasi pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar digaungkan di Hotel Majapahit Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya tiga partai yaitu Nasdem Demokrat dan PKS telah sepakat untuk bersatu dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres. Sebelumnya 25 Agustus 2023 terdapat surat tulisan tangan ditandatangani oleh Anies Baswedan. Dikirim langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Surat singkat tersebut meminta secara resmi agar Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersedia menjadi jawab presnya. Namun tim delapan melalui Sudirman Said menyampaikan mengenai pasangan Anies dan Caimin membuat Demokrat merasa di-prank. Usai rapat darurat Jumat siang, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono curhat ke publik. Dalam salah satu pernyataannya, Presiden ke-6 Republik Indonesia itu mengaku melihat ada pesan yang menyebut Partai Demokrat terkena prank atau jebakan musang berbulu domba. Di mana Partai Demokrat dan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi korbannya. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya, waktu kita sekolah di SD SMP pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi, musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi, di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikum dan seperti itu ya. SBY juga mengklaim telah ditelikum dan merasa dihianati sehingga membuat pihaknya begitu marah atas dinamika politik yang terjadi. Partai Demokrat pun keluar dari koalisi, mengusung Anies Baswedan untuk calon presiden 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan.